Intro Dipimpin langsung ke Polres Simalungun, AKBP Libertus Om Pusunggu, Kepolisian Resort Simalungun menggelar press release capaian kinerja Polres Simalungun periode Januari hingga Desember 2019. Dalam kurun waktu satu tahun, Polres Simalungun menangani sebanyak 1.220 kasus tindak pidana dan menyelesaikan sebanyak 886 kasus atau sebesar 72,62 persen. Tercatat dalam perinciannya, kasus tindak pidana narkotika sebanyak 204 kasus dengan jumlah tersangka 292 orang, kasus perjudian sebanyak 60 kasus, serta kasus laka lantas terdata sebanyak 371 kasus, di mana korban meninggal dunia sebanyak 105 orang, luka berat 67 orang, dan luka ringan 400 orang. Sementara itu kasus yang menonjol yang berhasil diungkap, yakni 2 kasus pembunuhan dengan 2 orang tersangka, serta curanmor sebanyak 5 kasus dengan jumlah tersangka 7 orang. Data kriminalitas yaitu 1.220 jumlah tindak pidananya dan penyelesaiannya 886 kasus. Jadi keberhasilan ada sekitar 72,62 persen. Kemudian data laka lantas, jumlah tindak pidananya ada 371 kasus, sedangkan penyelesaian tindak pidananya 331 kasus. Yang meninggal dunia ada 105. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.